Wanita Iblis pencabutnya Wajilit 16. Kau tak perlu tahu, Lim Chiang Kun. Urusan ini adalah urusanku sendiri, orang luar tak berhak tahu. Betapapun juga, aku akan mencarinya di tiang-an dan akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, kata-kata ini diucapkan dengan tegas dan mengandung kemauan bulat. Tidak mungkin, Nona. Perbuatanmu itu sebelum dapat kau lakukan, kau akan menghadapi seluruh penduduk tiang-an, seluruh barisan di bawah pimpinan General Ligoan sendiri. Kwee Susok adalah seorang yang dihormati dan dipandang tinggi oleh semua orang. Takkan mungkin mengganggu, lebih sukar daripada mengganggu Kaisar sendiri, makin tinggi orang memuji ayahnya makin banyak orang mengingatkan kepadanya akan kemuliaan ayahnya, makin teringatlah ling-ling akan kesengsaraan ibunya dan makin panaslah hatinya. Ia tersenyum mengejek dan menjawab sambil berdiri dan mencabut pedangnya. Kau kira aku takut menghadapi siapapun juga? Biarpun ada selaksa dewa hendak melindungi orang si Kwee itu, tetap aku hendak membunuhnya mulai panas darah Sianlun. Betapapun ia mengagumi gadis ini dan menaruh hati kasihan mendengar kematian ibu gadis ini, namun sikap gadis itu dianggapnya amat keterlaluan. Ia pun bangkit berdiri dan berkata, dan dengarlah, Nona, orang pertama yang akan menghalangi kehendakmu yang kejam itu bukan lain orang adalah aku sendiri kau ling-ling memandang tajam sambil mengangkat alisnya yang berbentuk melengkung seperti bulan sabit itu. Ya, aku sendiri. Aku yang telah diperlakukan dengan baik oleh Kwee Susiok, yang telah dianggap sebagai anak sendiri, aku takkan membiarkan siapapun juga mengganggunya. Manusia sombong. Siapa takut kepadamu? Apa kau kira dulu aku sudah kalah olohmu? Cabutlah pedangmu dan mari kita lanjutkan pertempuran yang dulu tantang ling-ling. Nona, haruskah kita bertempur lagi? Mengapa kau begitu berkeras hendak membunuh pamanku? Berilah penjelasan agar aku ikut pula mempertimbangkan apakah niatmu itu benar atau salah, bukan urusanmu, tak usah kau bertanya lagi. Pendeknya aku hendak membunuh Kwee Susiok dan kalau kau menghalangiku boleh kau mencoba mengalahkanku terpaksa Sian Lun mencabut pedangnya Oi Hang Kiam. Menyesal sekali, Nona. Aku tak ingin bertempur dengan kau. Awas pedang teriak ling-ling tanpa memperdulikan ucapan ini dan langsung menyerang dengan sebuah tusukan berbahaya. Sian Lun cepat menangkis dan berpijarlah bunga api ketika dua pedang pusaka itu bertemu. Ling-ling menyerang lagi dan mainkan pedangnya dengan hebat sehingga yang nampak hanyalah gulungan sinar putih yang menyilaukan mata. Sian Lun terpaksa mengimbangi permainan pedang Nona ini dan pedang Oi Hang Kiam segera diputarnya merupakan segulung sinar kuning yang tak kalah cepatnya. Demikianlah, kedua orang muda yang lihai itu kembali mengadu kepandayan di dalam hutan, ramai dan seru, tanpa ada seorang pun yang menjadi saksi. Sian Lun bertempur dengan hati-hati. Ia maklum bahwa gadis ini amat lihai. Ginkang dan luakangnya berimbang dengan kepandayannya sendiri dan ilmu pedang gadis itu luar biasa ganasnya. Betapapun juga, ia tidak tega untuk melukai gadis ini dan bertempur hanya dengan maksud menguji kepandayan saja dan kalau ia mencari kemenangan juga, bukan dengan kira merobohkan gadis itu dalam keadaan terluka. Ia hanya akan merampas atau melepaskan pedang dari tangan Nona itu. Akan tetapi ia maklum bahwa hal ini bukanlah mudah saja. Sebaliknya, Ling Ling yang sudah tahu pula akan kepandayan pemuda ini, kini berusaha untuk mengalahkan lawannya dan bertempur dengan amat sengitnya. Dalam keadaan demikian, maka sedikit kelebihan permainan pedang Sian Lun menjadi tertutup dan pertempuran itu menjadi berimbang dan luar biasa ramainya. Seratus jurus lewat tanpa terasa, dan belum juga di antara kedua orang muda ini ada yang kalah atau menang. Mereka saling serang dan saling desak, mengeluarkan gerak-gerak tipu yang terlihai. Betapapun juga, Diam Dam Ling Ling harus mengakui keunggulan pemuda itu, karena setelah pertempuran berjalan seratus lima puluh jurus, ia mulai merasa lelah dan telapak tangan kanannya yang memegang pedang menjadi panas dan perih. Adapun Sian Lun lawannya masih nampak kuat dan gerakan serta kecepatannya tidak berkurang. Akhirnya Sian Lun merasa bahwa ia takkan dapat mengalahkan nona yang nekat ini tanpa melukainya. Akan tetapi bagaimana ia sampai hati untuk melukai nona yang dikagumi dan dikasihnya ini? Dan sedikit saja ia melamun, tiba-tiba ujung pedang Pek Erhang Kiam di tangan. Ling Ling sudah menyerangnya dengan gerak tipu Kim Gan Leong Hian Jiao, naga bermata emas mengulur kuku. Sedangkan pada saat itu pedangnya masih tersembunyi di balik lengan ketika ia tadi bergerak dengan gerak tipu burung walet menyembunyikan ekor. Melihat serangan maut ini, Sian Lun terkejut sekali dan cepat ia mempergunakan tenaga pergelangan tangan untuk memutar pedangnya yang segera meluncur ke depan melakukan tangkisan ke arah ujung pedang lawan yang menusuk ke arah dadanya. Terang dua pedang itu beradu keras sekali. Saking hebatnya tenaga keduanya yang dikeluarkan pada saat genting itu, ujung pedang Ling Ling meleset dan meluncur cepat ke arah tenggorokan Sian Lun sedangkan pedang Sian Lun sebaliknya kena terpukul dan meleset menuju ke arah pundak gadis itu. Keduanya terkejut sekali. Untuk mengelak sudah tiada waktu lagi. Dengan cepat tangan kiri mereka bergerak. Ling Ling melakukan gerakan Kuan Im Siung Kiam, Dewi Kuan Im menyambut pedang, sedangkan Sian Lun membuat gerakan Siaw Kin Najil Huat mencengkeram ke arah gagang pedang gadis itu. Gerakan mereka begitu kuat dan cepat sehingga pada saat itu juga, pedang mereka telah pindah tangan. Oei Hang Kiam telah terampas oleh Ling Ling sedangkan Teh Hang Kiam terampas oleh Sian Lun mereka terhindar dari bahaya maut, akan tetapi tetap saja mereka menjadi pucat dan mengeluarkan keringat dingin Sian Lun cepat melompat ke belakang dan menjura. Nona, ilmu pedangmu benar-benar luar biasa sekali. Dan pedang ini pun amat baiknya, pedang itu adalah pedang suhumu, Liang Gi Chin Jin. Biarlah kau kembalikan kepadanya. Adapun pedang ini, Ling Ling menggerak-gerakan Oei Hang Kiam yang terasa lebih enak di tangannya, karena pedang ini gagangnya lebih kecil dan lebih cocok untuk jari-jari tangannya. Pedang ini adalah pedang dari Panglima Kam Kot Hon, dan aku sebagai ahli waris ilmu pedangnya, aku berhak mendapatkan pedang ini sambil berkata demikian, Ling Ling memandang kepada pemuda itu dengan sikap menantang. Sian Lun menjadi tertegun. Kau, kau hendak merampas pedang itu. Kembalikan, Nona. Pedang itu pun boleh kupinjam dari General Li bukankah kau dulu merampasnya dari seorang Panglima Kerajaan Sui? Pedang ini bukan pedangmu, bukan pula pedang General Li, akan tetapi adalah pedang dari Mendiang Panglima Kam. Kalau kau ada kepandayan, boleh kau rampas kembali, pedang ini sekarang sudah berada di tanganku kembali Ling Ling memandang dengan sikap menantang. Untuk sesaat peganglah semua urat dalam tubuh Sian Lun ia hendak bergerak menyerang Nona itu untuk merampas kembali pedangnya, akan tetapi ia mengurungkan niatnya dan kemudian bahkan duduk di atas rumput sambil tersenyum. Biarlah, ambillah, kalau kau kehendaki, asal saja kau jangan membunuh paman kuete, kau peduli apa dengan segala niatku. Kalau masih penasaran, hayo kau berdiri dan mari kita lanjutkan pertempuran kita akan tetapi Sian Lun menggelengkan kepalanya. Kau serang dan bunuhlah aku kalau kau mau. Aku tiada nafsu untuk bertempur mati-matian seperti orang gila, tanpa ada alasannya. Aku tidak percaya kau tidak akan malu menyerang seorang yang tidak melawan, karena ia pun sudah merasa lelah sekali, Ling Ling lalu menyimpan pedangnya dan menjatuhkan diri di atas rumput dan bersandar pada pohon. Kembali kedua orang muda itu duduk berhadapan di atas rumput seperti tadi sebelum mereka bertempur mati-matian. Matahari telah mulai bersembunyi di balik pohon-pohon dan hawa mulai terasa dingin. Setelah melepaskan penat, Ling Ling bangkit kembali, dan Sian Lun menegurnya. Hendak ke manakah, nona ke mana lagi? Tentu ketiangan jawaban ini terdengar penuh tantangan. Kalau aku jadi engkau, aku takkan melewati daerah seribu rawa di malam hari. Apa maksudmu kalau kau keluar dari hutan ini, kau akan tiba di daerah yang penuh dengan rawa-rawa yang amat berbahaya. Tidak saja banyak sekali rawa-rawa yang tertutup rumput dan merupakan perangkap maut yang mengerihkan, bahkan di situ juga banyak sekali terdapat binatang-binatang berbisa. Tak mungkin ada orang dapat melalui tempat itu di waktu malam Ling Ling adalah seorang gadis yang keras hati, keras kepala, dan bandel. Apalagi yang mengeluarkan kata-kata tadi adalah seorang pemuda yang menjadi musuhnya, pemuda yang dibencinya, tentu saja ia tidak sedih untuk mentaati nasihatnya. Ia teringat akan daerah berawa ini, karena dulu ia pernah lewat di daerah ini. Aku tidak takut katanya dan cepat ia berlari pergi. Ketika ia keluar dari hutan itu, tibalah ia di daerah penuh rawa itu, nampak kelap, sungi dan menyeramkan. Matahari telah lenyap, terganti oleh malam yang remang-remang, dengan pohon-pohon besar menjulang dan jurang di sana-sini, seperti raksasa-raksasa setan menanti kedatangannya penuh hancaman. Tak terasa lagi Ling Ling merasa ngeri juga dan ia menengok ke belakang. Dari jauh, nampak sosok tubuh orang merupakan bayang-bayang yang bergerak ke arahnya. Ia terkejut, akan tetapi setelah bayangan itu mendekat, ia mengenal itu sebagai bayangan Sian Lun Ling Ling merasa girang sekali, akan tetapi hanya untuk sebentar. Siapa orangnya yang takkan merasa girang kalau melihat seorang yang telah dikenalnya dalam malam yang menyeramkan di daerah yang mengelihkan itu, sungguh pun orang itu seperti Sian Lun sekalipun. Akan tetapi ia segera dapat mengusir rasa girangnya ini dan berganti merasa gemas. Ia ingin berlari secepatnya, akan tetapi tidak mungkin melakukan hal ini dalam daerah yang demikian. Berbahaya. Ia maklum bahwa tanah berlumpur yang membentang luas di depannya itu belum tentu tanah keras, dan kalau sekali kakinya terjeblos ke dalam rawa yang tertutup rumput, akan celakalah dia. Sebentar saja pemuda itu dapat menyusulnya dan mereka berdua berjalan tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, tanpa saling pandang, bagaikan dua bayangan setan berkeliaran di daerah menyeramkan itu. Gadis bandel tiba-tiba Sian Lun berkata perlahan. Ia marah dan mendongkol sekali. Akan tetapi Ling Ling tidak menjawab, hanya diam-diam tersenyum di dalam gelap. Telah berkali-kali ia dibikin mendongkol dan marah oleh pemuda ini, dan kali ini ia merasa girang dapat membalas dendam dan membuat Sian Lun marah dan mendongkol. Pemuda ini, sudah beberapa kali lewat di daerah ini, maka ia lebih hafal akan liku-liku jalan di situ, tahu di mana letaknya rawa-rawa yang berbahaya. Akan tetapi ia diam saja dan hanya menurut kemana Ling Ling memilih jalan. Ia maklum bahwa gadis itu telah tersasar dan salah jalan, akan tetapi ia diam saja. Setelah berjalan tersaruk-saruk dan bulan telah muncul, menambah keseraman tempat itu, belum juga mereka dapat keluar dari daerah liar ini, bahkan tiba-tiba Ling Ling menahan kakinya dan melompat mundur. Hampir saja ia celaka, karena ketika kakinya menyentuh rumput di depannya, ternyata bahwa di bawah rumput itu terdapat lumpur. Baiknya ia berlaku hati-hati, kalau tidak tentu ia akan terjeblos ke dalam lumpur dan berbahaya. Ling Ling lompat ke belakang bagaikan diserang ular. Ia berjalan ke kanan, akan tetapi baru beberapa belas tindak kembali ia menghadapi lumpur berumput. Kekiri tidak mungkin, karena di sana membentang jurang yang amat dalam. Untuk kembali? Ah, bagaimana ia harus kembali melalui jalan tadi yang demikian jauhnya? Ia berdiri termenung dengan bingung. Kita telah salah jalan, kata Sian Lun dengan suara tenang, akan tetapi mengandung kegembiraan, karena diam-diam ia mencertawakan gadis itu. Ling Ling cemberut. Kau sudah tahu dari tadi tentu saja aku tahu, jawab pemuda itu. Kurang ajar. Kalau sudah tahu mengapa diam saja? Mengapa kau membiarkan kita tersesat ke jalan buntu ini? Ku beritahu juga kau takkan percaya omonganku, apa perlunya? Biarlah, gadis kepala batu seperti engkau perlu sewaktu-waktu mendapat hajaran, tutup mulutmu. Siapa suruh kau mengikuti perjalananku? Kau pergilah dan biarkan aku sendiri. Suara yang marah ini mengandung isap yang ditahan. Akan tetapi Sian Lun tidak menjawab, bahkan ia lalu mengumpulkan daun-daun kering dan memanjat pohon untuk mengambil ranting-ranting kering. Ditumpuknya daun dan ranting itu di situ lalu ia membuat api unggun. Pergi seru Ling Ling. Mengapa kau tidak mau pergi? Aku tidak ingin ditemani. Di sini bukan tempat milikmu, di sini daerah rawa, tiada pemiliknya. Siapa saja boleh bermalam di sini. Kau suruh aku pergi kemana? Kembali ke jalan tadi, mungkin akan tersasar ke tempat yang lebih berbahaya lagi. Tahukah kau bahwa tak jauh dari sini terdapat daerah yang penuh dengan ular-ular kecil berbisa? Bagaimana kau dapat melawan ular-ular kecil yang tiba-tiba menyerang kakimu dari dalam gelap? Sekali saja kena gigitan seekor ular itu, tubuh kita akan menjadi kaku dan bengkak-bengkak, nyawa tak akan tertolong lagi. Kemana aku harus pergi? Aku akan bermalam di sini dan besok kalau sudah terang tanah, barulah dapat kita keluar dari neraka ini. Meremang bulu tengkuk Ling Ling mendengar cerita tentang ular-ular berbisa itu. Padahal cerita ini amat dilebih-lebihkan oleh Sian Lun dengan jengkel sekali Ling Ling duduk di bawah pohon di mana Sian Lun mengambil ranting-ranting tadi dan ia memandang kepada pemuda itu yang mengatur ranting dan daun yang mulai bernyala. Kemudian Sian Lun duduk menghadapi Ling Ling. Untuk beberapa lama mereka diam saja dan agaknya di dalam cahaya api unguan yang selam itu, Sian Lun lebih berani memandang dan menatap wajah gadis itu lebih lama. Karena di dalam keadaan yang agak gelap ini, sinar matu gadis itu yang luar biasa tajamnya tidak begitu menikam pandang matanya. Jadi kau adalah ahli waris dari Panglima Besar Kam Kokhon tanya Sian Lun kemudian. Ya, jawab Ling Ling singkat. Jadi kau Sikam bukan, kembali jawaban yang singkat sekali. Sunyi kembali sampai lama. Sian Lun merasa heran melihat keadaan gadis yang menarik perhatiannya ini. Seorang gadis yang keras hati dan galak, seakan-akan telah mengeras dalam rendaman air pengalaman yang pahit geletir. Siapakah dia ini? Ada hubungan apakah dengan Kuek Esyong? Betapapun juga, ia seorang gadis patriot yang gagah perkasa, dan seorang yang berperibu di tinggi. Buktinya, gadis yang pernah bermusuhan dengan Pek Sim Kau ini, akhirnya di dalam perjuangan bahkan menjadi pemimpin pasukan Pek Sim Kau yang amat terkenal dan ditakuti musuh. Nona, aku telah mendengar bahwa namamu Ling Ling, akan tetapi siapakah semua hampir saja Ling Ling menjawab untuk mengaku terus terang, akan tetapi ia teringat bahwa pengakuannya ini akan membuka rahasianya bahwa ia adalah Putri Kuek Esyong. Ia tidak mau pemuda ini mengetahui bahwa dia adalah Putri Kuek Esyong, maka ia lalu menutup kembali bibinya yang sudah hampir digerakan. Nona, mengapa kau diam saja? Apakah terlalu kurang ajar pertanyaanku tadi setelah menanti agak lama Sian Lun berkata lagi. Sudahlah, jangan banyak tanya, akhirnya Ling Ling menjawab juga, aku lelah dan mengantuk, hendak tidur sambil berkata demikian, gadis itu berdiri dan hendak pergi menjauhkan diri dari tempat itu. Eh, Nona, mengapa pergi? Mau tidur, tidurlah saja di sini, di bawah pohon dekat api unggun. Biarlah aku yang pergi menjauhkan diri kalau kau tidak ingin berdekatan dengan aku, akan tetapi Ling Ling menoleh sambil berkata, aku tidak biasa tidur dalam terang api. Menyilaukan meta. Padamkanlah api unggunmu yang menyilaukan itu mana bisa dipadamkan. Api ini mengusir binatang-binatang kecil yang mengganggu kita. Dan pula, hawa malam begini dingin, Sian Lun membantah. Ling Ling membanting-banting kakinya. Kalau begitu, mengapa kau menawarkan tempat itu kepadaku? Kau selalu membantah dan membawa kehendak sendiri. Keras kepala gadis ini dengan marah lalu menjauhi tempat itu, berjalan kembali ke jalan tadi, kemudian merbahkan diri di bawah pohon berikutnya, tak jauh dari tempat Sian Lun ia dapat melihat pemuda itu berdiri di dekat api unggun sambil memandang ke arahnya. Akan tetapi Ling Ling tidak peduli, membuka buntalan pakaiannya dan segera duduk bersandar ke pohon dan menyelimuti tubuhnya dengan sebuah mantelnya. Gadis aneh, pikir Sian Lun sambil duduk bersandar pohon itu, aneh, galak, akan tetapi amat manis dan menarik hati. Pada keesokan harinya, Ling Ling bangun dari tidurnya dengan tubuh lemas. Ia hampir tak dapat tidur malam itu karena benar saja, banyak nyamuk yang mengganggunya. Ia telah menutupi seluruh tubuhnya, akan tetapi nyamuk di daerah rawa itu benar-benar bandel. Binatang-binatang kecil itu dapat menggigitnya melalui mantelnya dan mukanya menjadi sasaran. Bukan main marah dan mendongkolnya, akan tetapi ia merasa malu untuk membuat api unggun seperti Sian Lun ketika pada pagi hari itu ia hendak melanjutkan perjalanan dengan diam-diam tanpa memberitahu kepada pemuda itu, ternyata bahwa Sian Lun telah mendahulunya dan datang mendekatinya. Enak tidur tanya pemuda ini sambil tersenyum. Panas Hakti Ling Ling mendengar pertanyaan ini yang dianggapnya seperti olok-olok karena tidak tahukah pemuda itu betapa ia menderita gangguan nyamuk. Ia sama sekali tidak tahu bahwa juga Sian Lun tidak tidur malam itu, sungguh pun bukan karena gangguan nyamuk, akan tetapi gangguan hati sendiri yang mulai jatuh cinta kepadanya, kau yang enak tidur jawabnya mendongkol. Bagaimana aku dapat tidur di tempat seperti neraka ini Nona, harap kau jangan terlalu mencurigaiku. Kalau saja kau menurut kata-kataku, tentu kau tidak akan mengalami kekecewaan. Aku lebih hafal akan jalan-jalan di sini dan percayalah, aku akan membawamu ke tiangan, dan takanku halangi segala tindakanmu kecuali kalau sudah sampai di kota itu. Ling Ling tidak menjawab, akan tetapi ia tidak membantah dan mengikuti pemuda itu ketika Sian Lun mengajaknya keluar dari daerah rawa itu. Mereka berjalan kembali ke jalan yang kemarin kemudian membelok ke kanan dan selanjutnya Sian Lun yang menjadi penunjuk jalan. Mereka melakukan perjalanan bersama, merupakan pasangan yang amat sedap dipandang karena mereka sama-sama muda, gagah dan elok. Akan tetapi, di sepanjang jalan mereka tidak pernah atau jarang sekali bicara. Ling Ling merasa betapa tubuhnya terasa tidak enak sekali dan kepalanya kadang-kadang pening. Akan tetapi tentu saja ia tidak sudi memperlihatkan keadaannya kepada Sian Lun ia mengira bahwa ia terlampau lelah dan kurang tidur, dan ia tidak mau menyatakan kelemahannya terhadap Sian Lun padahal sebetulnya ia telah terserang oleh bisa gigitan nyamuk-nyamuk malam tadi. Setelah matahari naik tinggi, mereka tiba di sebuah dusun dan Sian Lun yang melihat betapa gadis itu wajahnya pucat dan penuh keringat lalu berkata, Kita beristirahat dulu dan mengisi perut, aku tidak ingin makan bantah Ling Ling. Ingat, Nona, aku yang menjadi penunjuk jalan dan sekarang aku merasa lapar dan lelah. Kau pun nampak lelah, mengapa berkeras kepala kau yang keras kepala? Kata Ling Ling merengut, akan tetapi ia mengikuti pemuda itu yang melangkah masuk ke dalam sebuah restoran. Dua bubur, bebek tim dan air teh, Sian Lun memesan kepada seorang pelayan yang menghampiri mereka. Pelayan itu mengangguk dan pergi ke belakang untuk menyediakan pesanannya. Aku tidak suka bubur dan bebek tim, apalagi air teh Ling Ling membantah. Aku ingin daging dan arak dalam keadaan seperti ini, tidak baik makan daging dan minum arak, Nona. Kesehatanmu bisa terganggu, Ling Ling dengan mata melotot, akan tetapi dalam pandangan Sian Lun, ia nampak makin cantik dan menarik kalau sedang marah. Kau kira aku anak kecil yang harus menurut segala omonganmu? Aku mau daging dan arak kata Ling Ling. S-S-S-T, Nona. Banyak orang di sini, tidak malukah kalau kita cocok di sini kata Sian Lun berbisik perlahan. Ling Ling mengerling ke kanan kiri dan melihat para tamu restoran yang duduk di meja lain memandang ke arah mereka sambil tersenyum-senyum. Mereka disangka serasang suami istri yang sedang bertengkar. Terpaksa Ling Ling mengalah, akan tetapi ia mendongkol sekali. Aku tidak sudah makan pesananmu bisiknya dengan gigi terkatuk. Sian Lun tidak menjawab. Akan tetapi, ketika masakan yang dipesan tadi dihidangkan oleh pelayan, tanpa berkata sesuatu Ling Ling lalu makan bubur dan bebek tim itu, bahkan lebih lahap daripada Sian Lun pemuda ini diam-diam merasa geli sekali. Akan tetapi ia tidak memperlihatkan perasaannya, hanya diam-diam memberi tanda kepada pelayan untuk menambah bubur. Ling Ling tidak berkata dan makan sampai kenyang betul. Ia merasa tubuhnya menjadi segar kembali dan diam-diam ia merasa bersyukur atas pilihan makanan pemuda itu. Ia tahu bahwa permintaannya untuk makan daging dan arak tadi hanya timbul dari hatinya yang keras, karena sesungguhnya ia tidak begitu doyan minum arak yang membuatnya pening dan merasa muat. Ketika mereka keluar dari restoran itu, tiba di depan mereka, di luar restoran, berdiri seorang tosu yang bertubuh tinggi besar dan bermata bundar. Kedua orang muda itu memandang dengan metu curiga, akan tetapi tosu ini dengan tersenyum-senyum memandang kepada mereka, seakan-akan sedang menyelidik. Tiba-tiba matanya yang bundar itu memandang ke arah gagang pedang yang tergantung di pinggang Ling Ling dan senyumnya menghilang. Sinar matanya cepat dialihkan dan kini menatap wajah Ling Ling dengan pandang matu yang membuat gadis itu terkejut sekali, karena pandangan ini penuh dengan ancaman. Dimana kau peroleh pedang itu tanyanya kepada Ling Ling dengan suaranya yang mengguntur sehingga para tamu di dalam restoran itu memandang keluar dengan heran. Mau apa kau banyak tanya jawab Ling Ling dengan suara yang tak kalah keras dan nyaringnya. Memang, untuk membuat ia jangan sampai kalah muka, gadis ini telah mempergunakan hikangnya sehingga suaranya terdengar nyaring dan bergemal keras.